Setelah mengonfirmasi bahwa Aion tidak akan debut bersama Baby Monster karena alasan kesehatan, YG kembali mengeluarkan pernyataan. Baru-baru ini, YG Entertainment mengonfirmasi bahwa Aion tidak akan bergabung dalam debut Baby Monster dan akan beristirahat untuk fokus pada kesehatannya. Alhasil, diakini bahwa Aion telah meninggalkan Baby Monster bahkan sebelum tanggal debut grup tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para penggemar. Namun, YG Entertainment pun merilis pernyataan lain, mengklaim bahwa Baby Monster akan mempertahankan formasi tujuh anggotanya, termasuk Aion. Namun, debut akan tetap dilakukan dengan enam anggota karena Aion menghadapi masalah kesehatan. Di sisi lain, Baby Monster terdiri dari tujuh anggota dari Korea, Thailand, dan Jepang, dan dijadwalkan melakukan debut resmi mereka pada tanggal 27 November. Grup ini telah mendapatkan fandom global yang signifikan melalui acara audisi pra-debut mereka, Last Evaluation, dan saluran YouTube mereka telah melampaui 3,19 juta pelanggan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!